Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavis kasih mau bikin resep Masakan tulang iga Ini nanti kita akan bikin Iga goreng sambal terasi Wih, dan rasanya enak banget Disini Flavis, kalau misalnya gak ada iga Juga bisa pakai buntut Itu juga rasanya sama-sama enak banget Ini daging iganya Kita akan cuci bersih Kemudian saat ini kita siapkan pembalusnya ya Ada bawang, berambang, jahe, kunir Kemudian ketumbar Jangan lupa tambahkan air ataupun minyak Supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya Kalau sudah halus Disini kita langsung siapkan wajan Kita beri sedikit minyak Kalau misalnya tadi Flavis menghaluskannya Diberi minyak berarti gak usah Tambah minyak lagi, langsung aja tuangkan ke dalam wajannya ya Kemudian tambahkan lagi Laos dan juga daun salam Biar aromanya makin wangi banget Kemudian aduk-aduk lagi Biarkan sampai bumbunya mateng dan wangi banget Kemudian kita akan masukkan iganya Dan kita aduk-aduk Ini jangan langsung dituang air Jadi Biarkan nanti warnanya Pucat Jadi biar kayak agak kegongsong dulu Dengan bumbunya gitu Flavis Kemudian setelah ini Kita akan tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Disini aku pakai garam Kemudian gula Disini gulanya boleh gula pasir Ataupun gula jawa Kemudian setelah ini Baru kita akan tambahkan lagi air Nah ini akan kita masak Pertama-tama kita akan masaknya Pakai Apinya besar dulu Sampai nanti mendidih Kemudian baru kecilkan apinya Karena disini aku gak pakai Presto Flavis Aku semenjak di desa itu Masaknya itu gak pernah pakai Presto Tapi Metodenya ya gini Apinya dikecilin Jadi nanti bener-bener empuk Dan Dagingnya itu gak lepas dari tulangnya Jadi nanti pada saat mateng Itu masih tetap cantik Flavis Nah kira-kira kayak gini Flavis Ini Sudah empuk banget Bumbunya juga udah ngeresep banget Rasanya yang pasti udah Enak banget nih Walaupun Masih kayak gini aja Rasanya udah enak banget Apalagi nanti kita goreng dan kita akan bikin sambal telasinya Wih jangan makin mantep lagi Nah ini kita sisihkan dulu Biarkan nanti sampai dingin Kemudian kalau sudah dingin Kita siap untuk menggorengnya Siapkan wajan Beri minyak Kalau sudah panas Masukkan Igaknya Nah untuk gorengnya Flavis Karena ini kan sudah mateng Terus dagingnya juga rasanya rodok manis Jadi dia cepat banget merahnya Jadi Flavis harus hati-hati pada saat menggoreng ya Jadi gak boleh ditinggal Jadi begitu cemplungin minyak panas Setelah gak lama akan berubah warna kemerahan Setelah ini kita balik Kalau kira-kira sudah rata Sudah mateng Sudah warnanya cokot kayak gini Sudah mateng Sekarang kita akan angkat Kemudian akan kita sisihkan Nah tadi kan masih ada sisanya Karena wajannya agak kesil Jadi aku dua kali goreng ya Sekarang kita akan goreng lagi Untuk sisa Igak yang sudah tadi kita ungkep Kalau sudah mateng Ini kita akan angkat Setelah ini kita akan bikin sambil terasi yang enak banget Untuk bahan-bahan sambil terasinya Pertama-tama kita akan goreng dulu Tomatnya nanti sampai setengah mateng Kalau misalnya sudah setengah mateng Kita akan langsung cemplungin Ada bawang Kemudian ada berambang Dan juga ada cabai Di sini karena Bapak produce Jadi aku pakai rawit aja Flavis Kemudian jangan lupa terasinya ya Ini kita akan masak Sampai nanti semua bahan mateng Kalau sudah mateng seperti ini Ini akan kita angkat Kemudian setelah ini Kita akan siapkan ulekannya Kalau misalnya Flavis di rumah Tidak ada ulekan Juga bisa pakai chopper Juga tidak apa-apa Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi Untuk bumbu-bumbunya Garam, gula Boleh gula pasir Ataupun gula jawa Sesuaikan dengan selera Flavis di rumah aja Untuk tipe sambil terasi Kayak gini Flavis Ini tidak cuma kita Pakai iga goreng Atau iga bakar Flavis juga bisa pakai Misalnya ayam goreng Ikan bakar Ayam bakar Ataupun keluban Kangkung Bayem Ataupun janggel Itu juga rasanya Enak banget Flavis Nah ini sudah halus Sekarang kita akan langsung Sajikan di meja makan Ini aku tambahkan lagi Lalapan Aku pakai selada Dan juga ada timun Flavis bisa sesuaikan aja Dengan selera Flavis Misalnya tadi pakai Keluban-kelubanan janggel Kangkung Bayem Atau misalnya Flavis Mau pakai kayak Flavis hari Flavikasi hari ini Juga gak apa-apa Rasanya enak banget Yang penting nasinya Nasinya anget Enak banget Terima kasih banyak yang sudah Menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Biar anak-anak nanti Mau maem Kemudian setelah ini Kita akan langsung Memasaknya Siapkan wajan Beri minyak Kemudian setelah ini Gongsong bawang Berambangnya Sampai nanti harum Dan layu Kalau misalnya Kita harum banget Kita akan Sempungin Jajun man Kita terlebih dahulu Kita akan aduk-aduk Biarkan nanti Jajunnya Mateng Kalau misalnya Jajunnya sudah mateng Baru kita akan Sempungin Sayuran atau tadi Sayu putihnya ya Tabis-labis yang Mungkin mau mengganti Sayurnya menjadi Kayak brokoli Itu tidak enak banget Tapi misalnya Kalau aku campur Brokoli Brokolinya Aku harus sebentar Habis itu Aku sempurin Ke dalam Timisan jajunnya Kemudian ini Kita aduk-aduk Biarkan semua bahan Dan bumbu Tersampur rata Nah disini Juga aku mau tambahkan Lagi Bumbu-bumbu Ada gula Garam Penyedap rasa Bagi plastis yang Mau pakai penyedap rasa Boleh Juga gak apa-apa Disesuaikan aja Dengan secara plastis Walaupun gak pakai Penyedap rasa Rasanya wijan Enak tenan Kemudian ini Kita masak lagi Sampai nanti matang Nah dengan Kematangannya Disesuaikan aja Dengan secara Flavis Kalau aku lebih suka Kalau masak sayuran itu Masih yang krius-krius Gitu Flavis Tapi kalau bisa Bagi Flavis Yang buka sayur Yang lebih empuk Itu juga boleh banget Pokoknya Disesuaikan aja Dengan secara Flavis Di rumah Nah seperti ini aja Flavis Ini sudah matang Ini rasanya enak banget Warnanya juga Masih cantik banget Ini cocok banget Kita maem Untuk Lauk sarapan Ataupun makan siang Ataupun makan malam Kadang-kadang Flavis Aku maem nasi putih Pakai sayuran ini aja Gak pakai lauk lain lagi Ini rasanya Udah enak banget Terima kasih banyak yang sudah Menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep ayam kecap Yang enak banget Gurih banget Karena bumbunya bener-bener pepek Nanti hasilnya jadi Bener-bener buket banget Pertama-tama Siapkan ayam Ini aku potong Menjadi beberapa bagian Kemudian kita akan marinasi Pakai air oven jawa Dan juga ada garam Nah ini minimal 15 menit Supaya bener-bener Perendam dengan bumbunya Sambil menunggu ayamnya Dimarinasi Kita akan siapkan Untuk bumbu halusnya ya Untuk bumbu halusnya Di sini kita pakai Yang simple Ada bawang Berambang Juga pakai merica Kita makan sedikit air Supaya lebih gampang Kita dihaluskan ya Kalau sudah halus Ini kita sisihkan Dan kita siapkan Untuk bahan-bahan lainnya ya Di sini kita pakai Tomat supaya nanti Rasanya Makin sepir lagi Dan juga di sini Aku mau tambahkan Bawang bombay Biar makin purih lagi Dan juga Aku pakai Sabe merah yang besar Ini Sengaja aku buang Diginya ya Jadi hanya untuk tampilan aja Jadi gak terlalu pedas Kemudian Ayamnya Kalau sudah selesai Kita marinasi Kita akan jaring Terus juga halus Nah di sini Terlihat Nah kita selesai Kita marinasi Pakai air asem Nah itu Cepet merah Jadi lapi jangan Hati-hati Jangan sampai di tinggal Karena tetap Jangan merahnya Nah misalnya Bajan bawahnya Sudah merah Kemudian kita walik Kita tunggu lagi Sampai bagian bawahnya Merah lagi Kemudian Kita antar Masih itu sepertinya Tapi Jadi gak sampai yang Keras Digorengnya Warnanya merah Tapi dalamnya itu Tetap lembut Kalau sudah digoreng Kita sisihkan Kemudian Kita siapkan Wajan lagi Kita beri minyak Lalu kita akan tumis Sehingga sudah tadi Kita haluskan Aduk-aduk Kemudian tambahkan lagi Ada serai Laos Dan juga salam Aduk-aduk lagi Biarkan nanti Sampai aromanya Benar-benar Wangi banget Kalau sudah wangi Bersambungi ayam Sudah tadi kita jaring Kemudian Aduk-aduk Aduk Biarkan semua bahan Mencengguh Tersampur rata Nah setelah ini Kita akan tambahkan lagi Kecap manis Kemudian Disini ada gula pasir Kemudian jaram Kalau mau pakai Tapi tidak terasa boleh Tidak juga tidak apa Rasanya Sudah enak Kemudian Kalau sudah Tersampur rata Seperti ini Kita akan tambahkan Laos air Nah ini Kalau misalnya Sudah melidih lagi Artinya kita kesilin Biarin nanti Dungunya benar-benar Mereset kebalan Baging ayamnya Kalau misalnya Nanti Airnya sudah Agak susut Baru Nanti kita Akan cemplungin Bahan-bahan lainnya Tadi kita kan Belum masukkan Kecap Dan juga Ada tomat Dan juga Ada bahan bumbay Nah itu Kita masukkan Di akhir masakan Kalau misalnya Sudahnya diangkat Nah seperti ini Flavis ini Puahnya sudah Agak susut Kemudian Masukkan semua bahan Aduk-aduk Masaknya Udah gak usah Lama-lama lagi Biar nanti Warnanya Masih tetap Cantu banget Kira-kira Hasilnya Seperti ini Flavis Ayam kecap Kita hari ini Rasanya Enak banget Durih banget Buket banget Dan warnanya Juga cantik Banget Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep masakan Yang seger banget Hari ini kita akan bikin Sayur bening janggel Atau di tempat Flavikasi Kalau gak ngomongnya janggel itu Elung Kalau di bahasa Indonesia Itu daun ubi rambat Ini rasanya enak banget Kalau misalnya Flavis Belum pernah coba Nanti kapan-kapan dicoba Ini sudah kita buang Ujungnya Kemudian setelah ini Kita akan cuci yang bersih Kadang-kadang suka ada uletnya ya Jadi harus diliti Supaya benar-benar bersih Kemudian untuk bahan lainnya Disini aku pakai wortel Supaya nanti Anak-anak juga suka Ini wortelnya kita potong tipis-tipis Kalau sudah dipotong-potong Kita akan sisihkan Kemudian setelah ini Kita akan siapkan Bahan lainnya Disini aku pakai Jagung manis Ini sudah aku potong-potong Kemudian setelah ini Kita akan langsung Siapkan bumbunya Untuk bumbunya Disini aku pakai Berambang Ini berambangnya Kita potong tipis-tipis Kemudian Kita akan tambahkan Lagi bumbu lainnya Disini aku pakai Bawang putih Ini bawang putihnya Juga cukup Kita iris tipis-tipis Jadi bumbunya itu Benar-benar sederhana Tapi nanti Rasanya itu Benar-benar seger Yang bikin seger Itu adalah Kencur Kencurnya Tidak boleh ketinggalan Ada beberapa orang Di Jawa Yang pakai Kunci Itu juga boleh Nanti disesuaikan saja Dengan seleranya Flavis Mau kunci boleh Mau kencur boleh Jangan lupa daun salamnya Pertama-tama Disini kita siapkan Air Kalau sudah mendidih Masukkan jagung Dan juga Bumbu-bumbu Ini biarkan sampai Nanti Matang Kemudian tambahkan Lagi gula Garam Disini Nggak usah pakai Penyedap rasa ya Karena kita mau Benar-benar rasa Yang Jawa banget Nah disini Flavis bisa pakai Gula putih Ataupun gula merah Kemudian kita Jemplungin wortelnya Kalau misalnya Wortelnya sudah Setengah matang Baru kita akan Masukkan Daun janggilnya Kemudian Nah ini Kan cepat banget Matang Jadi masaknya itu Nggak usah lama-lama lagi Kita aduk-aduk sebentar Biar akan nanti Sampai mendidih Nah ketika nanti Sudah mau diangkat Disini kita mau kasih Sesuatu yang bikin Nanti aromanya Dan rasa jadi gurih lagi Yaitu kita akan pakai Berambang goreng Atau bawang goreng Kemudian Kalau berambang gorengnya Sudah masuk Sudah tinggal diaduk-aduk Sebentar Setelah ini Kita akan langsung Sajikan di meja makan Ini cocok banget Untuk kita ma'am siang ya Apalagi Cuaca itu lagi panas Terus kita ma'am Pakai nasi yang anget Terus ada tempe goreng sereng Atau tempe goreng tepung Terus ada sambal terasi Ada ikan asin Wah enak banget ya rasanya Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavikasi Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Sambal ikan tongkol Yang enak banget Ini aku pakenya Tongkol yang sudah dipindang ya Kalau misalnya Flavikasi ada Yang seger itu juga gak apa-apa Karena tadi aku Nyari ikan tongkol yang seger Saat pasar koyong Gak ada Ya wis Akhirnya aku pakai Yang tongkol pindang aja Ini juga nanti rasanya Lebih gurih lagi Kemudian setelah ini Kita akan siapkan lagi Bahan lainnya Aku pakai tomat Ini tomatnya juga komplit Ada yang merah Ada yang hijau Kemudian ini akan kita potong Kotak-kotak seperti ini Ini biar nanti Masakan itu jauh Lebih seger Kemudian disini Kita tambahkan juga Ada cabai Hijau yang besar Ini kita potong Yang tipis-tipis juga Kemudian selain ada cabai hijau besar Disini aku mau tambahkan Lagi bahan lainnya Aku pakai cabai delik ya Wis ini nanti rasanya jadi enak banget Kalau kita tambahkan cabai delik Kayak gini Kemudian kita akan sisihkan Dan sekarang kita akan siapkan Untuk bumbu halusnya Atau bumbu sambalnya Disini kita pakai cabai merah keriting Kemudian bawang Berambang Tambahkan sedikit air Kemudian kita haluskan Kalau sudah halus Kita sisihkan Kita siapkan Wajan Kita kasih minyak Kita akan goreng terlebih dahulu Ikannya Nah ini supaya Tidak meletus-meletus Kita taburi dengan tepung terigu sedikit Kadang-kadang Kalau misalnya Kita beli ikan tongkol Atau ikan asin lainnya Atau pun cumi asin Itu kan suka Kalau digoreng Nyepluk-nyepluk gitu kan Nah itu caranya Pakai tepung Nanti dijamin Nanti dijamin Sudah tidak akan meletus-meletus lagi Kemudian kalau sudah kering Seperti ini Sudah matang Kita akan angkat Kemudian kita sisihkan Ini kan minyaknya masih banyak banget Profis Ini akan kita kurangin Nanti Kita akan pakai untuk Numis bumbu yang sudah tadi Kita haluskan Nah ini minyaknya sudah dikurangi Sekarang kita Masukkan bumbu yang sudah tadi Kita haluskan Atau bumbu sambalnya ya Kemudian kita akan masak Sampai nanti Aroma bumbunya itu Harum Dan tidak ada bau langunya Kemudian setelah ini Kita akan tambahkan lagi air Garam Tidak perasa Mau pakai gula pasir Ataupun gula jawa Itu juga boleh banget Kemudian kita akan masak lagi Sampai nanti Airnya susut Dan keluar minyak lagi Kayak gini Ini tandanya sudah matang Dan rasanya sudah enak banget Baru kita cemplung Ini kan tongkolnya Kemudian disini Yang lainnya juga kita cemplung Ini ada cambadele Kemudian ada Campai hijaunya Dan juga tomatnya Kemudian ini kita aduk-aduk lagi Nah kalau semua bahan tadi Sudah masuk Masaknya gak usah lama-lama Ini tinggal kita aduk-aduk sebentar Biar nanti pada saat penyajian Warna cabainya juga masih cantik Terus cambadelenya Juga masih krius-krius Tomatnya juga masih krius-krius Wah enak banget rasanya Ini sudah matang Flavis Warnanya cantik banget Aromanya juga harum banget Sekarang kita langsung saja Sanjikan di meja makan Jadi Ini ikannya kan memang sudah gurih Terus kita bikin sambalnya Juga udah enak banget Terus tambahin tomat juga Rasanya itu seger Sekarang kita langsung aja ambil nasi hangat Terima kasih banyak Sudah menonton video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep bergedel Ini resep bergedel Kentangnya yang masih benar-benar Jadul banget Dan original banget Jadi nanti kita gak pakai Bahan tambahan Apapun misalnya kayak Daging, daun bawang Beran-bawang goreng Itu gak sama sekali Jadi ini benar-benar Resep bergedel Yang original Dan jadul Ini kita siapkan Kentangnya sebanyak 1 kg Kemudian kentangnya kita kupas Lalu kita potong tipis-tipis Setelah ini Kita akan goreng Sekarang kita siapkan wajan Kemudian beri minyak Kalau sudah panas Masukkan kentang yang sudah Kita potong tipis-tipis Nah Aku waktu itu pernah bikin Kentang yang versi dikukus Atau direbus kentangnya Tapi menurut aku Paling enak itu versi yang Kentangnya digoreng Nah ini kentangnya Kalau sudah mateng Kita akan angkat Kemudian Kita akan sisihkan Setelah ini Kita akan siapkan bumbunya Untuk bumbunya disini Kita cuma pakai Bawang putih Dan juga merica Kemudian Ini mericanya Kita ulek Dan bawang putih Kita akan kita ulek Sampai nanti halus Nah kalau misalnya sudah halus Kita akan Angkat dulu Kemudian kita akan sisihkan Nah setelah ini Bekas Ulekannya ini Tidak usah dicuci Karena kita mau pakai Untuk ngulek Kentangnya Jadi kentangnya Sudah digoreng Kemudian Akan kita ulek Nah disini aku mau kasih Tips ke belakang Kalau misalnya Kalau misalnya bikin bergede Kentangnya cari Yang kentang kuning Jangan yang kentang putih Kalau kentang putih itu Nanti Jadi mabur Teksturnya Tapi kalau kentang yang kuning Dia teksturnya Buket Nah kalau sudah halus Kita akan Masukkan dalam mangkuk Dan kita akan haluskan Semua kentang Sudah digoreng Kemudian Tambahkan lagi telur Telurnya cukup Satu butir aja Kemudian Garam secukupnya Dan penyedap rasa Secukupnya Nah setelah ini Kita akan aduk rata Ini aku ngaduknya Pakai tangan Tanganku sudah Dijuci dengan bersih ya Tapi kalau misalnya Papis gak suka Bisa juga pakai Sarung tangan Ini kan kita Uleni Sampai nanti Tekstur adonannya Itu sudah Kalis Kayak gini Ini tandanya Sudah selesai Kemudian Setelah ini Kita akan ambil Sedeng aja Enggak usah terlalu gede Kemudian Kita akan bentuk Caranya kita bulatkan Kemudian Kita pipihkan Seperti ini Nah ini Akan kita Lakukan semua Sampai selesai Kalau misalnya Flavis mau bikinnya Untuk model tumpeng Itu biasanya Enggak pipih Kayak gini Biasanya dia lebih Kayak Bulat lonjong Itu juga boleh banget Nah kemudian Untuk Bahan balurannya Disini aku pakai Dua butir telur Kemudian Beri sedikit Garam Setelah ini Kita akan aduk rata Kalau sudah tercampur rata Kita akan masukkan Beberapa Adonan kentang Yang sudah kita bentuk Nah kemudian Kita akan aduk Ratakan Nah setelah ini Kita siap Untuk menggorengnya Nah untuk menggorengnya Disini Pakai apinya Yang sedeng aja ya Jadi jangan terlalu besar Dan juga Jangan terlalu kecil Banget Nah disini Pelatis Tidak usah khawatir Hancur Karena kita pakai Kentangnya Kentang yang kuning Dan juga tadi Adonannya kita Kasih telur Dan juga Pelurannya kita Kasih telur Jadi Nanti teksturnya Benar-benar Padet Dan juga Buket banget Nah ini sudah mateng Warnanya cantik banget ya Bentuknya juga Cantik banget Sekarang Kita akan angkat Kita akan sisihkan Kemudian Ini langsung aja Kita siapkan di meja makan Ini cocok untuk Ma'am pakai Nasi Ataupun Lauk campuran Soto Ataupun Mau nasi tumpeng Juga boleh Terima kasih banyak yang sudah Menghasilkan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep Sambal cumi Yang enak banget Resep ini cocok banget Kita ma'am pakai Nasi mogana Kemarin Flavikasi Sempat bikin resep Nasi mogana Nanti linknya Aku taruh di deskripsi Vox ya Ini aku siapkan Cumi Cumi itu yang masih Benar-benar seger banget Pokoknya usahakan Kalau masak cumi itu Yang harus benar-benar Seger banget Supaya Rasanya masih enak Terus Nggak ada Bau-bau amisnya Nah ini Cuminya sudah aku bersihkan Cintanya juga Sudah aku buang Kemudian ini Potong-potong Ini bagian kepalanya Juga mau aku Masak Jadi nggak aku buang Kemudian setelah ini Kita akan siapkan Sambalnya Disini ada cabai Rawit merah Bawang merah Dan juga bawang putih Ini akan kita haluskan Bawang merah Dan juga cabai Sementara bawang putihnya Biarkan saja dulu Karena nanti kita akan Masak utuh-utuhan Ini aku mau haluskan Pakai chopper Atau misalnya Flavis mau Bisa pakai ulekan Tapi jangan pakai Blender ya Karena kita mau Teksturnya itu Masih kasar Kira-kira seperti ini Flavis Ini sudah cukup halus Terus kemudian Kita akan goreng Cuminya terlebih dahulu Jadi kalau misalnya Nampak cumi Itu biasanya Aku goreng dulu Atau Direbus dulu Ini supaya Cuminya itu Nanti pada saat Kita maem Itu nggak ada Kayak rasa Cumi basah Itu loh Kadang-kadang ada Beberapa resep Yang bikin Cumi basahnya itu Langsung dicemplungin Ke bumbu Nah itu menurut aku Rasanya nanti Nggak enak banget Ini pokoknya gagal Menurut aku Kalau dengan cara Seperti itu Kemudian Kalau cuminya sudah digoreng Kita akan goreng Bawang putihnya Jadi langsung aja Bawang putihnya ini Nggak usah dikupas Nggak usah dipapain Nggak usah dicemplungin aja Kemudian Kalau sudah Warna keselamatan Kita angkat Ini hanya untuk aroma aja Kemudian sekarang Kita akan tumis Tadi ada Sabe Dan juga dambangnya Sudah tadi kita haluskan Ini Nomisa pakai apinya Yang kecil ya Kemudian setelah ini Kita akan tambahkan lagi Garam Penyidap rasa Gula pasir sedikit aja Untuk biar seimbang rasanya Kemudian setelah ini Kita tambahkan lagi air Kemudian kita akan masak lagi Sampai nanti Si tambahnya Berminyak lagi Baru setelah ini Kita akan masukkan Sumi yang sudah tadi Kita goreng Jadi Nggak harus digoreng ya Nanti sudah bisa merebus Kalau bisa direbus Begitu air mendidih Semplungin Berapa detik Langsung angkat Sudah gitu aja Kemudian ini Suminya Kalau sudah Kita wolak-wali Kayak gini Nggak usah lama-lama Sudah mateng Ini rasanya enak banget Petis banget Ini cocok banget Kita maaf pakai nasi putih Ataupun nasi mogana Yang tadi aku bilang Nanti resepnya Bisa Sampai lihat di deskripsi box Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavikasi Ketemu lagi Nenang aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep Sup daging sapi Yang enak banget Yang seger banget Terus bikinnya Juga gampang banget Pertama-tama Disini kita akan Siapkan daging sapinya Yang masih seger Flavikasi Biar nanti Kuah kaldunya Enak banget Kemudian ini Akan kita potong-potong Ini aku potongnya Kecil-kecil aja Kemudian kita sisikan Terus kita cuci yang bersih Nah ini kita siapkan Bahan ini ya Aku pakai loba Nah aku mau Sedikit cerita Ke Flavikasi di rumah nih Biasanya kan aku Kalau masak lobak di Jakarta Suka ada Langu-langu gimana Ada langu khas lobak Nah ternyata Setelah aku tinggal di Kebumen Yang namanya lobak itu Nggak ada bau-baunya Sama sekali Flavikasi rasanya Enak banget Terus crunchy Pokoknya Nggak nyangka Kalau ternyata Di Kebumen itu Lobaknya itu Rasanya itu enak Kemudian ini Lobaknya kita potong-potong juga Nah ini kita sisihkan Kemudian Disini kita akan Siapkan air Kalau sudah mendidih Kita langsung Cemplungin daging sapinya Nah kalau kita suka Rebus daging Kan suka ada Busa-busanya gini kan Nah ini kita buang Supaya nanti Kuahnya Makin seger lagi Nah setelah ini Kita akan rebus lagi Sampai nanti empuk Sambil nunggu empuk Disini kita akan Siapkan untuk bumbunya ya Untuk bumbunya Kita pakai yang mudah Simpel aja Kita pakai merica Kemudian tambahkan lagi Bawang putih Kemudian bawang putihnya ini cukup Kita geprek-geprek aja Setelah ini Siapkan wajan Tambahkan sedikit minyak Lalu kita akan Gongsong bumbunya Nah ini gongsongnya Nggak usah lama-lama banget Tapi nggak usah Sampai yang kecoklatan banget Asal dia udah wangi aja Udah cukup Setelah ini Kita akan angkat Kita langsung Cemplungin ke dalam Rebusan daging tadi Nah ini kan Dagingnya Sudah empuk Dan airnya sudah mulai susut Nah ini Mau aku tambahkan lagi air Supaya jadinya banyak lagi Kemudian Saya tambahkan gula Garam Penyedap rasa Kemudian Kita akan Cemplungin Lobaknya Nah kalau lobaknya Udah masuk Masaknya Nggak usah lama-lama Karena lobak itu Sebentar kan Sudah empuk Jadi masaknya Nggak usah lama-lama Kemudian Kalau misalnya Sudah mau diangkat Kita akan Tambahkan lagi Daun bawang Biar nanti Aromanya Makin harum Dan rasanya Juga tambah seger Nggak ketinggalan Tambahkan juga Brambang goreng Biar makin gurih lagi Setelah ini Kita aduk-aduk Dan siap Kita sajikan Di meja makan Nah resep sup ini Cocok banget Kita maem Pakai nasi Yang masih Anget Kalau bisa itu Masih kembul Terus tambahkan lagi Tempe goreng tepung Atau tempe goreng Sreng Wih Jangan enak banget Apalagi kita maem Saat-saat Cuaca kayak gini ya Sekarang kan lagi Musim pancaroba Tuh Nggak jelas banget Kan cuacanya Nah ini bikin Badan kita Suka agak demam Nah ini cocok banget Kita nikmati Supaya Badan kita Jadi anget lagi Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan Video pelafikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Jangan lupa subscribe ya